Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Saat kamu bosan mengejar mantan yang selalu menolakmu Maka saat itulah mantan akan mulai menghubungimu Jadi kita mungkin sekarang masih Terus berusaha mengejar mantan Berusaha menghubunginya Dengan segala cara yang kita bisa Tetapi dia selalu menghindari kita Selalu menolak Kita coba telpon dia tolak Kita ganti nomor telpon Coba telpon lagi Begitu berkomunikasi Dia tolak Kita coba chatting Dia blokir Dan seterusnya Maka sebagai manusia biasa Ada Satu titik Di mana Orang merasa Lelah Ada juga yang kemudian merasa Bosan Kan kalau ditolak terus Akhirnya bosan juga Kok Kelihatannya sombong sekali Kita sudah Berusaha Sebaik mungkin yang bisa kita lakukan Tapi selalu dia tolak Sementara dengan orang lain Dia bisa ramah Bahkan dengan orang yang baru dikenal Beberapa hari pun Dia Begitu tenggang rasa Begitu ramah Dan seterusnya Justru kepada kita Orang yang Sangat berjasa Di dalam Membentuk kehidupan dia Tetapi Dia Justru mengabaikannya Sangat manusiawi Jika kemudian Kita merasa Bosan Apa yang dilakukan manusia Ketika merasa bosan Kita bosan dengan satu Jenis Yang kita lakukan apa Bosan Makan Makanan Yang mungkin Dua bulan ini Kita makan terus Maka orang yang bosan Kemudian berhenti Nyari menu makanan lain Bosan ya Kita nonton film Kalau terlalu panjang Begitu Akhirnya bosan Apa yang dilakukan Berhenti Cari Tontonan yang lain Senang banget sekarang Mendengarkan sebuah lagu Tapi kalau didengarkan Terus setiap hari Akhirnya orang juga Mencapai Titik Kebosanan Maka ketika orang bosan Dia akan berhenti Ketika anda bosan Mengejar mantan Berusaha Menghubungi mantan Berusaha Berkomunikasi Dengan mantan Apa yang anda lakukan Sama Berhenti juga Cuma bedanya Ya Mantan akan mulai Bertanya-tanya Kemana anda sekarang Ya Manusia Itu kalau Didekati terus Didatangi terus Dia yang bosan Tetapi ketika Orang yang biasa Mendatangi dia Tidak Muncul Maka pelan-pelan Dia akan bertanya-tanya Kemana Kok biasanya muncul Tidak muncul Ya Dari bertanya-tanya Kemudian muncul Rasa rindu Rasa kangen Dan seterusnya Itu kan yang Belum pernah Kita jalani Karena kita terus Berusaha Untuk bisa Menghubungi dia Untuk bisa ketemu dia Untuk bisa Berkomunikasi Dengan dia Yang penting Ketika kita Berusaha Untuk Menghubunginya Pesannya Sudah dia pahami Apa pesannya Ya kita pengen Balik kepada dia Maka kita Berusaha Ya Tetapi yang namanya Manusia begitu Tambah dikejar Tambah menjauh Tambah dipuji Tambah Meninggikan dirinya Manusia itu Kalau Dia Diabaikan Malah penasaran Orang sedang marah Anda jawab Jadi malah Bertengkar Orang sedang marah Ya Marah itu Ngomel Bicara segala macam Anda diamkan Paling kuat Ngomel Dua jam Habis itu capek Ya Kemarahan Itu berada pada puncak Paling lama 15 menit Setelah itu Akan turun Ketika didiamkan Diamkan Tapi kalau Kemudian dijawab Malah tambah Jadi Nah maka Seni yang menghadapi Orang marah Diamkan Biarkan Dia marah Karena begitu Dia capek Selesai Ya Mantan juga Begitu Sedang tidak suka Dengan kita Sedang marah Dengan kita Dan kita Dekati terus Maka Kemarahannya Jadi bertambah Tetapi ketika Kita Berhenti dulu Kita Istirahat dulu Ya Kita Memperbaiki Kehidupan kita dulu Menata Hidup kita Menata Ibadah kita Kembali Apalagi Sebentar lagi Mau masuk Bulan Ramadan Ibadahnya Ditata lagi Maka Disitulah Mantan Akan Berpikir Kalau sekarang Kita Dekati Terus Kita Datangi Terus Dia Tidak Pernah Mendapatkan Kesempatan Untuk Berpikir Yang Jernih Kita Harus Berikan Ruang Waktu Kesempatan Kepada Dia Untuk Merenung Untuk Berpikir Ya Karena Orang Bisa Melihat Dasar Gelas Kalau Airnya Jernih Kalau Misal Gelas Itu Air Kita Masukkan Debu Atau Lumpur Kita Aduk Kan Jadi Apa Namanya Warnanya Jadi Coklat Begitu Tidak Bisa Kita Lihat Dasar Gelas Biarkan Mengendap Dulu Ya Debunya Mengendap Turun Begitu Maka Maka Akan Kelihatan Dasar Gelas Yang Dipegang Tadi Orang Akan Melihat Cinta Yang Sejadi Ketika Hatinya Cernih Maka Ketika Anda Berhenti Menghubungi Dia Berhenti Mendatangi Dia Maka Saat Itulah Dia Akan Punya Kesempatan Untuk Berfikir Cernih Dan Saat Itulah Ya Dia Akan Mulai Berfikir Untuk Menghubungi Anda Ya Itu kan Satu Situasi Yang Belum Kita Lakukan Karena Kita Masih Terus Berusaha Untuk Masuk Kedalam Kehidupannya Sekarang Buka Pintu Anda Lebar-lebar Untuk Dia Biar Dia Yang Masuk Ke Kehidupan Anda Kembali Yang Penting Anda Terus Bersabar Ya Bersabar Untuk Menunggu Mungkin Bersabar Untuk Terus Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Mantan Tergerak Untuk Datang Kepada Anda Ya Contoh Yang Paling Indah Dalam Kesabaran Itu Contoh Dari Nabi Ayub Alayhi Salam Dalam Surat Ayat Yang Ke 44 Dijelaskan Sesungguhnya Kami Dapati Dia Nabi Ayub Seorang Yang Sabar Dialah Sebaik Baik Hamba Sesungguhnya Dia Amat Taat Kepada Tuhannya Ya Semoga Kita Bisa Bersabar Karena Ketika Orang Bisa Bersabar Maka Yang Menunggu Di Depannya Adalah Keberuntungan Kebaikan Kebahagiaan Insyaallah Dengan izin Allah Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambungan